Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini rajin amat sih. Kok gak macet? Enggak. Kita udah gak main darat. Kita helikopter tadi. Helikopter lewat jalan tol. Mau mangin saya kan nyiramin. Kamu tuh tiap pagi nyiramin serius nih? Nih lucu banget. Beneran? Belum banget kerja. Sudah sarapan. Tapi nyiram-nyiram. Tapi ini asri banget. Ini mati ini gimana nih? Matinya. Jadi pagi-pagi kalo misalnya belum ada kegiatan yang harus pagi banget menyempatkan diri untuk nikmatin rumah dulu gitu ya? Ya menghirup udara pagi. Oh iya bener. Ini rumahnya asik banget. Ini kasih dong. Kasih dong ini Mumu. Iya. Katanya Kak Suka ini kan suka tanaman nih. Kita boleh tanaman buat kakih. Ini temunya jadi gede banget loh. Jadi wow. Kasih tanam di tempat yang luas ya. Iya ini kertas. Ini pohon beringin mini. Coba. Mumu ini tanaman apa Mumu? Jadi temanya Cinkalaman. Serius? Cinkalaman bersemi kembali ya? Cinkalaman bersemi kembali. Cinkalaman bersemi kembali. Oke. Kita pengen liat-liat rumahnya dong. Mau dari mana dulu nih? Ke dalam boleh. Kamar mandi, halaman. Oh kamar mandi boleh. Tapi aku kamar mandi takut lama ya. Jadi halaman di sini ini berbagai macam tanaman ada di sini. Ini kamu juga menyempatkan diri untuk kayak pergi ke tempat tanaman untuk milih atau apa gitu gak sih? Sesempatnya. Biasanya kalau saya syuting itu kan ngelewatin Bintaro. Iya. Ngelewatin Ragunan. Itu kalau ada waktu ya sempet beli. Kalau misalnya ada yang mati. Ya kemarin ini habis mati nih. Oh iya makanya kosong di sini. Kayak mau belanja nanti teh. Oh biasanya soalnya juga doa ya? Iya berdua. Berdua. Oke. Kita pengen liat ke dalam. Karena katanya rumahnya ini. Ini isinya semuanya wallpapernya cantik-cantik. Suruh-suruh. Semua ruangan kan beda-beda. Boleh gak sih? Silahkan, silahkan. Boleh ya? Tamu harus masuk dong. Oh iya silahkan, silahkan. Kamu duluan dong kasih lihat. Silahkan, silahkan. Silahkan. Terima kasih. Ini dia. Ruang tamu. Wallpaper pertama yang kita lihat di sini. Ini. Silahkan. Black and white. And silver gitu ya. Ini kamu tuh pedanan di rumah dari majalah, dari konsultasi sama interior designer atau memang hobi atau apa sih? Iya. Baca-baca sendiri aja. Liat-liat sendiri. Liat-liat sendiri. Terus pas lagi jajah di mall ada sofa yang bagus beli, baru menyesuaikan. Oh gitu. Oh jadi. Sama kan suka traveling ke Bali tuh. Iya, iya. Kayak kaca ini beli di Bali. Cantik banget. Iya, iya. Kalau di Jakarta harganya mungkin mahal tapi kalau di Bali bisa murah. Iya bener. Jadi kita mesti beli di tempatnya. Nah ini kayak gini-gini nih, ini menarik banget ya. Bisa kan orang pakai curtain gitu. Tapi ini kayak, ininya kayak begini. Kayak kamu, ini kamu milih sendiri atau dari ada orang yang rekomen kayak ordengnya tuh kayak gini, kayak tirai-tirainya kayak gini? Semua sendiri, semua ngedesain sendiri. Lucu banget sih. Tanpa ada bantuan desain interior. Kalau seperti ini karena memang pengennya, ini kan minim cahaya ya. Cahaya, oh iya iya iya. Di dalamnya kan kurang gitu. Gak mau yang tertutup juga. Yang penting di luar pagir kan saya tutup pakai rumput sintetis gitu kan. Supaya orang akan lihat di dalam. Iya, tapi kita ngeliatnya masih enak. Dari sini masih hijau bersatu sama alam ya. Nah kalau wallpaper ini kenapa sih? Kayaknya aku dikasih tau rumahnya yang gitu, isinya semuanya wallpaper. Temboknya ditutup wallpaper. Ada alasan tertentu karena supaya apa namanya. Kadang-kadang kan tembok di sini suka ada yang cracknya gitu kelihatan atau apa. Atau memang suka aja sama wallpaper. Mungkin salah satunya itu. Itu juga ya biar rapi. Mungkin salah satunya itu. Terus biar cepet aja. Waktu saya beli rumah ini kan dalam posisi kan cat putih terus kemudian memang ada sedikit ya air. Iya di rumah itu banyak banget. Kan begitu. Daripada terus menerus dicat lagi segala macem. Ya udah wallpaper aja. Nah bener teh. Jadi tidak ada alasan khusus sih. Iya. Gak ada alasan khusus sih. Itu sih alasan aku. Karena aku juga udah mulai kepikiran nih kayaknya. Capek juga tolong dong diingin lagi dicat lagi di apa. Tapi kadang-kadang kan muncul lagi muncul lagi si celah-celah itu. Nah aku karena sering baca. Aku punya banyak rumah juga nih teh. Aku udah suka baca juga. Manfaatnya. Tiga ada tiga manfaat lebih kita pakai wallpaper. Kok kamu tau? Kamu tukang cat? Atau tukang wallpaper? Farah. Aku cat iya, wallpaper iya. Semuanya. Aku juga suka nih wallpaper. Kenapa? Karena wallpaper ini tuh praktis untuk menutupi retak lubang dan celah. Iya yang tadi itu celah-celah. Nah karena wallpaper ini teh, dia bisa kayak nutupin retak-retak. Iya jadi kelihatan bener. Ya gak kelihatan juga retaknya sih. Sudah tertutup. Iya bener. Terus yang kedua, wallpaper itu lebih tahan lama daripada cat. Eh bener gak? Lebih tahan lama gak? Kamu kayak gak usah ganti. Kalau cat kan kita biasanya tiap tahun dicat ulang deh atau apa biar rapi. Kalau wallpaper? Sebenernya ada plus minusnya ya. Ya kalau cat itu mungkin kalau kotor bisa cat. Iya di cat lama. Kalau wallpaper paling ngelupas-ngelupas aja. Kita harus servis gitu kan. Servis untuk mungkin setelah dua tahun tiga tahun mulai terlihat sedikit lupas. Kelupas oh iya iya iya. Ya paling itu aja ya. Jadi ada plus minusnya sih teh. Iya iya bener. Tapi ini kan juga ada wallpaper yang gampang dibersihin juga ya kalau gak salah. Yang dari bahannya tergantung ya. Yang bahannya mungkin lebih apa ya glossy kayak gitu ya. Lebih glossy katanya bisa oke. Terus yang ketiga ini wallpaper itu bisa sesuai untuk rumah yang ada anak-anaknya juga teh ya. Oh iya. Jadi kita bisa milih motif atau bisa milih desain yang oh anak-anak suka nih jadi lebih betah di rumah. Ini milih wallpapernya kamu ribet gak sih? Iya. Karena wallpaper tuh kan pilihannya banyak banget sempet lama gitu gak? Ini sebenernya wallpaper edisi yang mungkin 10 tahun yang lalu. Wah. Orang banyak pakai model seperti warna ini ya. Kalau sekarang kan udah 10 tahun ini kan mungkin lebih minimalis. Iya 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 iya. Karena wallpaper usianya udah 10 tahun lebih tua daripada anak saya yang pertama. Yang pertama. Lama ya kan. Jadi ya itu tadi. Jadi konsep yang udah lama sebenernya. Iya. Enggak tapi milihnya lama gak? Maksudnya pas lagi itu kan ribet banget. Gambar apa desain tuh banyak banget. Lumayan lah kalau kita kan kadang-kadang. Bingung. Datang ke salah satu toko wallpaper gitu kan banyak pilihan. Soalnya bingung ngeliatnya kan kecil gini kan. Kalau aku kan harus ngebayangin kadang-kadang kecil bagus. Pas jadi gede kok jadi gini jadi ini banget. Tapi it's nice deh. Karena sesuai sama semuanya kali ya. Milihnya acak aja random aja. Udah ini aja deh gitu kan. Serius. Terus furniture nya nyesuaiin. Oh itu. Aku sekarang pengen pasang wallpaper. Kita boleh liat gak? Soalnya rumahnya nih rumah yang besar loh. Ada berapa kamar kalau gak salah 20 ya. Waduh. Silah. Boleh liat ke dalam gak sih kalau gak gaguh? Ayo boleh boleh boleh. Ke ruang tengah. Ayo ayo ayo. Let's go let's go. Jangan kemana-mana ya. Kita liat ketumahnya lagi.